Sepanjang gue nge-review laptop gaming dari Asus, ROG, sepertinya ini adalah ROG terbaik yang pernah gue coba. Kenapa? Cek video berikut ini. Kalau kita ngomongin laptop, ini tuh kalau kita bahas cuma spesifikasinya doang, performance-nya doang, ya itu kita akan kembali kepada spesifikasi data-data angka ya. Misalnya, hasil benchmark, prosesor, RAM, harddisk, GPU, itu rata-rata kalau misalnya spesifikasi diadu ya hampir mirip-mirip gitu. Jika spesifikasi yang sama, brand yang beda, itu rata-rata hampir mirip-mirip. Tapi di Asus ROG GM501 ini, gue tuh ngeliat kayak Asus tuh mencoba menobrak batas bahwa selama ini laptop gaming itu punya limitasi-limitasi yang akhirnya bisa dipatahkan dengan laptop ini. Ya, Zephyrus tata yang BLM-BLM itu luar biasa. Bayangin, laptop gaming GTX 1080 bisa dibikin tipis dan jadi laptop tertipis di dunia. Sekarang, Asus bikin versi yang lebih merakyatnya. Dengan harga mulai dari 30 juta rupiah, artinya hampir setengah harga dari Zephyrus GX501. game GX501 ini juga menawarkan hal yang sama dengan Zephyrus. Performa kencang, tapi bodinya sangat tipis dan ringan. Ya, dia cuma 2,4 kg. Untuk sebuah laptop gaming ini sangat ringan. Dan ketebalannya itu hanya lebih tebal 1 mm dibandingkan dengan Zephyrus tanpa MBLM-BLM. Artinya, secara dimensi dan bobot, laptop gaming itu terpatahkan. Coba bilang harus tebal dan berat. Dan biasanya, laptop berperforma tinggi yang tipis. Musuh utamanya adalah panas. Nah, dia sama seperti Zephyrus tanpa MBLM-BLM. Dia punya Active Aerodynamic System yang bisa ngebuka bagian bawah. Kalau misalnya layarnya dibuka, sehingga airflow-nya lebih bagus. Dia ngambil dari atas, dari bawah, dan dibuangnya ke belakang sama samping. Makanya ketika gue pake laptop ini buat main game lama, itu panasnya cuma ada di bagian sini, nggak menyentuh ke bagian keyboard, dan nggak ada thermal throttling. Ini good banget. Sama seperti Zephyrus yang sebelumnya. Dan yang ketiga, laptop ini punya daya tahan baterai yang sangat baik untuk sebuah laptop gaming. Yes, jadi laptop ini, untuk sebuah laptop gaming, tanpa charger, dia bisa bertahan sampai 4 jam. Dan gue kayak, ini seriusan nih! Ya, itu berkat teknologi Nvidia Optimus, yang sebetulnya bukan teknologi baru, tapi itu selalu absen di laptop gaming. Di laptop gaming ini, dia hadir kembali dan bisa di-nonaktifkan. Makanya kalau misalkan kita lagi pake baterai dan nggak pake buat gaming, nanti dia akan switching dari Nvidia GeForce ke Intel HD. Makanya battery boost-nya ini bener-bener bagus deh. Jadi kalau orang bilang, battery laptop gaming itu cepet abis, laptop ini bisa membuktikan dia bisa punya daya tahan 2 kali lipat dibandingkan dengan laptop gaming biasa. Dan yang keempat, akhirnya gue menemukan sebuah laptop yang punya touchpad ini, feel-nya hampir sama dengan sebuah Macbook. Dia responsif dan enak banget dipakenya. Buat kalian yang suka edit video, edit foto, pasti seneng banget sama touchpad-nya laptop ini. Sekarang kita langsung masuk aja ke reviewnya, mulai dari design. Laptop ini nggak jauh beda dengan SSD virus biasa yang kita kenal. Dari mulai back panel yang aluminium, dia punya garis-garis vertikal, serta garis miring di sini, dan ada sebuah logo ROG seperti cermin yang bisa menyala berwarna merah. Di bagian bawahnya ada tulisan Republic of Gamers, dan di bawahnya lagi ada 3 buah indikator, di mana kalau kita buka laptop ini, dia akan masuk ke bagian dalam. Kalau misalkan kalian nggak suka sama SSD virus GX501, gara-gara tombolnya ada di bagian bawah, dan touchpadnya ada di bagian samping, maka di laptop ini keyboard-nya kembali ke posisi normal. Di bagian atas keyboard dia ada titik-titik, yang berarti dia adalah ventilasi udara, bukan speaker, karena speaker-nya ada di bagian bawah. Kemudian dia ada tombol power di sebelah sini, dan ada tombol volume, mematikan microphone, dan ROG button yang akhirnya sekarang terpisah dari keyboard. Dia ada di bagian atasnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngecilin atau naikin volume, nggak perlu pencet Fn sambil F sekian. Cukup pencet tombol-tombol di sini. Keyboardnya sendiri rasanya cukup enak. Dia cukup tactile, dan kalau ditekan dia rasanya cukup dalam. Asus juga nggak lupa nyematin aura RGB pada keyboardnya, sehingga warna-warnanya bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Ya, itu buat kalian yang suka RGB sih. Kalau gue sih lebih senang dimerahin aja. Kemudian di sebelah kirinya, kita akan menemukan sebuah ventilasi udara, ada sebuah port charger yang tetapnya kok di tengah ya, biasanya kan agak di belakang. Makanya kalau dicolok itu agak sedikit aneh. Kemudian ada HDMI, ada 3 buah USB, dan ada sebuah microphone input atau headphone. Kemudian di sebelah kanannya, ada sebuah Kensington lock, ada ventilasi udara, ada USB Type-C, sekaligus Thunderbolt, dan ada sebuah USB biasa. Tapi sayangnya, dari semua port yang ada, dia nggak punya memory card reader. Padahal, kalau misalnya kalian ada sebuah videographer atau photographer, memory card reader kelihatannya sepele, tapi penting banget. Dan di bagian depannya polos, ada logo Asus, dan di bagian bawahnya, kalau kita lihat, dia sangat clean dan rapi. Kalau misalkan kalian pikir, di sini ada sebuah kotak, ada baut 2 kanan-kiri, terus kalian pikir ini adalah sebuah backdoor untuk mengganti RAM, atau hard disk, atau yang lainnya. Ternyata enggak. Kalau kita mau nambah RAM, mau ganti hard disk atau SSD, kita harus bongkar bagian belakang semuanya, dan agak sedikit rumit, karena ada mekanisme Active Aerodynamic Systemnya. Dan kabar baiknya adalah, meskipun dia punya RAM 16GB, ada 1 buah slot RAM kosong yang bisa kita tambahkan sendiri. Tapi secara desain overall, ini keren banget. Dari bagian atas, bawah, semuanya dibikin clean, dibikin solid, kesannya mewah banget. Kemudian kita ngomongin soal layarnya. Dia punya layar 15,6 inci, IPS, dan sudah 144Hz. Dan dia punya response time cepat sekali, di angka 3ms. Dan dia itu punya layar matte panel, bukan glossy, jadi kalau misalnya kita main lama-lama, itu enggak bikin mata kita capek. Ditambah, kalau misalnya ada pantulan cahaya, dia enggak mantul, karena dia bukan glossy, dia pakai yang matte. Laptop ini sudah dibekali dengan Nvidia G-Sync, yang bisa membuat refresh rate GPU, dan layar stabil. Sama, enggak ada stuttering, enggak ada lag. Reproduksi warnanya bagus, cahayanya bagus, tapi sayangnya, laptop ini belum punya bezel tipis-tipis ala laptop zaman now. Cuma itu doang sih komplainnya. Terus kita langsung ngomongin spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasi sendiri, dia pakai Intel Core i7, generasi ke-8, 8755H, heksa core, RAM-nya 16GB, storage-nya, kita dikasih dua sekaligus. Yang pertama adalah SSD, 256GB, NVMe, dan yang kedua adalah SSHD, 1TB. Dan ada dua pilihan GPU, GTX 1060, atau GTX 1070. Kebetulan versi yang kita review ini adalah GTX 1060, dimana gue mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Dipakai buat main PUBG, settingan Ultra, kita dapetin sekitar 70-90 fps. Terus dari GPU Nvidia GeForce ini ya, ada mode freestyle, dimana kita tuh bisa bikin gaming itu kayak ada filternya pas kita lagi foto-foto. Kayak misalnya, kita mau bikin jadi lebih terang, hitam putih, Sevilla, vinyet, dan yang lain-lain. Dan juga ada feature highlights, jadi kalau misalkan kita ngerekam, itu bisa dijadiin GIF dan di-share ke Facebook atau semacamnya. Dan terakhir ada Ansel, ini menurut gue keren banget. Beberapa game ya, kayak misalnya, kayak The Witcher, Tekken 7, PES 2015, atau yang lain-lain yang baru-baru, itu kita bisa ambil foto secara 360, atau kita bisa pakai buat VR-nya. Kita foto, terus kita bisa lihat di VR, kita bisa lihat ke kanan-kiri gitu. Keren banget. Dan ketika dipakai buat main game, laptop ini cukup stabil, suhunya adem. Cuman kalau misalkan kita pakai mode fan over boost, atau kita pakai auto, dipakai main game dengan setting yang ultra, laptop ini agak berisik. Jadi gue sarankan, harus pakai headphone. Tapi pas kita pakai mode silent, suaranya memang lebih halus, tapi laptopnya agak sedikit menghangat, tapi masih dalam batas yang wajar. Tapi ngomong-ngomong soal kipas, kipasnya ini juga ada-ada dash release-nya. Jadi kalau misalkan kita pakai dalam jangka waktu 1-2 tahun, kita takut kipasnya cepat kotor, dia bisa ngebuang debu lebih baik dibandingkan dengan kipas-kipas tanpa dash release. Tapi kalau misalkan kipasnya agak kotor, ini juga bersihnya nggak sulit kok. Kita buka backdoor belakangnya, nanti akan kebuka kipasnya. Dan yang terakhir, hampir aja kita lupa bahas, gimana soal kualitas speakernya. Surprisingly, meskipun dia tipis, suara speakernya dia bagus. Meskipun ditaruh di bagian bawah, bass-nya kerasa, mid-nya kerasa, meskipun treble-nya agak kurang. Tapi ini udah lebih dari cukup. Dan gue agak kaget, pas nyanyain laptop ini, itu pas booting ada suara kayak gini. Kayak gitu. Makanya pas gue nyalain itu kayak, wow, sekarang ASUS ROG kayak gini ya. Dan nggak cuma itu aja, ketika laptopnya dateng, itu juga rasakan boxingnya itu rasa mewah karena kotaknya. Kalau misalkan kita lihat di sini kayak ada engsel buat naikin laptop di bagian bawah sini, serta pas kita buka bungkusnya, dia juga ada engselnya buat naikin laptopnya, biar laptopnya jadi ke arah kita gitu. Ini gue belum pernah lihat dus laptop semewah ini sampai ada mekanisme engselnya. Gokil sih ini. Dan sekarang kita tiba di kesimpulan. Yap, laptop ini menurut gue hampir sempurna sih. Asalkan kalau dia ada memory card reader, kalau dia bezelnya tipis, dan kipasnya bisa dibuat lebih adem suaranya, ini laptop menurut gue sempurna. Karena menurut gue dia tuh nggak cuma bisa dipakai buat main game. Dia bisa dipakai buat kerja. Enak, dibawa kemana-mana, gampang. Baterainya awet. Ada saja laptop ini bisa dibanderol dengan harganya lebih terjangkau lagi. Gue yakin ini laptop jadi kayak kacang goreng. Untuk laptop di kelasnya. Oke, itu aja dari Dina Hanif. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe juga belum, dan nyalain lonceng buat dapetin notifikasi video terbaru. Saya Dina Hanif, pamit dulu. Kalau ada kritik dan saran, bisa komen di bawah. Oke, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.